VMC pertama, sabar lah VMC pertama Tapi ada juga yang saya pernah digogoreng Digo goreng? Ku panitia gitu Rada ngegas gitu Ku owner nasi Oh gitu Halo guys, my name is Dedan Delisus Dan kamu lagi nonton Poci Podcast Ngemsi Ya, ini adalah program perdana di channel Dedan Delisius Podcast Ngemsi bakal membahas seputar dunia MC Bersama MC-MC terhits di Kota Bandung Dan hari ini, di samping saya Ini udah ada temen saya Seorang public speaking trainer Seorang MC tentunya Juga seorang penulis buku Dan MC nomor satu kajian di Kota Bandung Pami jago MC Wey, mantap Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bang, kabar Dion Bang, kabar Dion Bang, kabar Dion Bang, kabar Dion Nah Cilbang, sabar lagi Oke Temen-temen ini adalah Pami jago MC Tandem saya Ya, beberapa kali Kita pernah tandem ya? Oh, sering itu Sering banget ya Pokoknya Pokoknya Kalau nggak salah Saya ketemu Bang Pahmi Kalau saya Pertama kali Tau Kang Pahmi itu adalah Ketika ikut Kajian pranikah Di kantor pos Tahun 2000 Pas bareng atau pas tau? Pas tau Emang jadi namun? Peserta Aslinya Nya kita 2016 Eh, 2017 2016 lah Pokoknya diajakin sama temen Pas gitu tuh Ayah MC Didi itu tuh Ya, keren visan Seorangannya Eh, duaan Kang Purwa Kalau Kang Purwa Tapi 2014 Saya sendiri Oh, dari 2014 berarti Jadi Jadi Asal lama kan Kang Purwa Ini apa? Moderator Moderator? Jadi Namun Bahila ningali Saya sendiri Berarti sendiri Namun pas berdua Berarti udah berdua Saya mah keritu Ningalinya dua-an Oh, berarti yang Sekampurwan Dua-an 2017 Wih Jiksati Keren nih Besertana lo bakil Terusnya Hepingpan gitu Santai Kebawaan MC-nya Wah Pas ningali di pelayarnya Wah itu Pahmi jago MC Wih Bahaya nih Pahmi jago MC Brandingnya kan Itu adalah Perkenalan pertama saya Bukan perkenalan pertama ya Tau Kang Pahmi lah Nah Terus kemudian Eee 2018 Emang ya 2018 Ya 2018 Saya pertama kali Ketemu Mang Pahmi Bukan hanya ketemu Tapi langsung di duetkan Kandemnya Eda 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 Ada di Jakarta lain Anu Sangmu Telat Hahaha Bukan Oh lain Oh bener Anu si Nisahelanya Bener kan Ya bener Si Nisah Si Nisah Si Nisah Pokoknya saya ketemu Di apartemen lah Apartemen lah Apartemen Ya kan Pertama kali Kalau dirinya pake signal Kayak nomorat lain Eh no nyekel Hahaha Waktu itu diajakkan sama Kang Abai Terima kasih Kang Abai Yang udah Itu pertama kali Kalau gak salah Pertama kali Ngemisi Seminar Peranikah Pertama kali Ngemisi Seminar Peranikah Makanya Makanya kan saya ditandemkan sama Mang Pahmi kan Iya 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 Jadi ketemu Mang Pahmi di apartemen Di apartemen itu ada Anandito Kalau gak salah ada Kang Purwa juga Hmm Terus ada salah satu Satu yang punya apartemen itu Si Mang Ande Tau ceritanya Tau man Tau gak usah kita bahas ya Hahaha Nah itu pertemuan awal kita Di seminar peranikah kita Kemudian tandem Awal-awal Kalau saya rasa Mang ya Orang ngerasa Ajit Ini masih Masih Pilot dua-duanya gitu Hmm Karena kan belum pernah ketemunya Iya belum pernah ketemu Ngobrol kayak Ah Gak ada waktu ngobrol Atau udah di apartemen Iya bener Makanya kita pas Pas Orang Maya Mengetahui masing-masing karakter itu Pas manggung gitu Oh gini gini Jadi ngikutin Kita ngikutin satu sama lain gitu Akhirnya Lama kelamaan kesini Jadi kita Cair gitu Gitu Emang asa ingin ngomong Hahaha Orang mau ditanya Oh iya iya Nah gitu temen-temen Kang Pahmi jago MC ini Berarti Kang Pahmi tahun berapa berarti Mulai MC? Saya? Pertama kali Uh Saya emang MC karena Jadi Kalau mau saya lihatnya Saya itu termasuk orang yang Banci tampil Jadi masuk itu gak Kategori etat ya Jadi resep Jadi pusat perhatian gitu Dulu sehingga pas SMA Pas SMA Nah saya pas SMP gitu SMA gitu Jadi Sekitar tahun 2000 Tilu 2000 Opatan lah mulai Resep gitu Dan memang Aku mah hanya Jadi kalau misalkan Saya lihat mah Kita tuh bakal sesuai dengan Tempat kita tumbuh Ya Oke Jadi saya Tumbuh di masjid Karena Kapasawe aktif di masjid Sering Bawain MCT Bawain MCT Kajian mah Gitu Jadi Makin kesini makin kesini Oh ya Nge branding yaudahlah Nge brandingnya MC Kajian Karena Pasti bakal hafal banget kan Saya dari 2003 sampai sekarang lah Kemudian Gede nama besarnya mah di masjid istikomah Bawain acara rutin itu setiap pekan Jadi keasa Gitu Jadi Mimiti pertama kali Kang Pahmi nge MCT Di Karena Lingkungannya Penuh dengan kajian Terus Orang orang Akhirnya menunjuk Atau Kang Pahmi Mengajukan diri Majukan weh Dah mau Resep gitu Gitu Karena saya dulu tuh Resep 2 yang saya suka itu Pertama tampil Kedua konsep Jadi Namun acara Gitu Susunan acara namanya Gitu lah Walaupun Pengalaman Nah terus Yang lebih Membuat saya Jadi Terpacu Waktu itu Saya Itu langsung Masuk Baya langsung Masuk Masih ayat tahapan Masih ayat daftar pertanyaan Nah jadi Aktif Di salah satu Lembaga Di rumah zakat lah Waktu itu Saya dari tahun 2004 sampai 2010 2004 sampai 2010 Malah aku kenal Mentoring Dari anak kelas 1 SD Sampai SMA Di hijikan Mereka datang Satu bulan dua kali Jadi Bulan Itu kan program Istiqomah Program rumah zakat Jadi saya sebelum Ke Istiqomah Ya Jadi masjid Masjid sekitar lah Bag Gede nama Keasaan nama di rumah zakat Jadi kumah acarana Anak-anak datang Mentoring Itu senang Sorry saya potong Berarti Kan Gini kan Kalau Kalau saya emangnya MC kan harus ada Lihat contoh Ada keberanian Ada pengalaman Waktu itu Kenapa mau jadi mentor gitu Tiba-tiba naik ke atas panggu atau Memang Memang Karena resep Pertama meresep Barudak Resep acara gitu Pengalaman emang gak ada Karena memang Ya itu tadi lah Misalkan Teman-teman ya Pasti ada diantara Teman-teman Tidak punya keahlian Tidak punya kemampuan Tapi Resep jadi pusat perhatian Eta te ayah Beda emang Bedanya Jadi ada orang yang mungkin Munculnya te bukan Karena Resep tampil Tapi karena kebutuhan Merin ayah Gitu nya Atau karena pengen Wah Jika namanya paling gampang Ngomong Tapi dibayar Atau senang ngomong Tapi dibayar Nah Makanya terjun Saya mah termasuk orang yang Senang tampil di awal Karena Kesenangan itu Jadi terus menerus ya Terus menerus Jadi Makanya Aktif di dia Nah Ketika di rumah zakat Eta bener ke asa Jadi Dina otaknya yang mikirkan Kuma acarana Mereka datang Sebulan dua kali Minggu pertama Sama minggu keempat Kuma acarana Mereka bahagia Oh Kuma acaranya Supaya bahagia Ya berarti MC nakudu menarik Susunan acaranya Nakudu menarik Itu kan Isi nakudu menarik Selama 2005 Sampai 2015 tahunan Berarti memang Pak Jadi mentor Eta Otodidaknya Otodidak Nyari ke Google Atau segala macam Sampai Singkat cerita ya Singkat cerita 2010 Saya ngerasa kosong Asal berak Gitu Saya pernah Pernah protes Ke rumah zakatnya Pada waktu itunya Sering lah Korwil Kirchon Paling lupa protes Protesnya Kira Kita tuh ngerasa Sering mengeluarkan Tapi tidak pernah diisi Upgradingnya Kurang gitu Jadi terus Terus Saya ngeluarkan Ide Permainan Games Upgrading Tapi di upgrade Sampai 2010 Saya ngerasa Asyik saya tuh Asah hampaknya Tapi saya mikir Jadi nyata emang Baru mikir Kayanya Ada satu ilmu Yang bisa bikin Suasana tuh meriah Gitu Oh Gitu 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 Berarti 2010 Karena udah merasa Jenung Tidak ada upgrade Terus apa yang dilakukan Nyari saya Oh nyari Asli neangan Tama di Facebook Duh kemahnya Yang belajar public speaking Dan kodarullah kemahnya Lamun orang Saya meyakini Lamun misalkan Kita nyata Kayakinan kuat Masti dibuka jalan Hmm Jeng Wajib saya tuh Wah ini mah harus upgrade Gitu Dan Kodarullah nanya 2010 2009 2010an lahnya Saya nyari Kemudian Eh ujuk-ujuk Ayah namanya Sekorah Trainer Muda Punya Nakang Surya Bej 2 Gratis Surya Surya Kresnanda Ya Human Force Saya kan Alumni Human Force Sama Canun Sama Bahasa Kang Dewa Seangkatan Seangkatan Eh Kolotan saya 2010 udah ikutan training Udah gawe Eta Eta man Sekolah 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 Trainer Muda Wah sekolah STM Nah yang orang itu 2008 Karik lulus SMA 2008 Orang kayak SMPK Oh berarti Ikutan Surya Kresnanda Sekolah Trainer Muda Gratis Kok bisa sih Gratis Waktu itu tuh Biah siswa Gila Jadi Tidak ada dalam otak saya Ikut kerja itu Udah biaya lagi Mahal lah tuh Tapi sementara ikut Surya Human Force Rumah Jakar masih Masih Jadi Ikut didihnya weh Pas diajar Oh bener Ternyata Ngomong Ngomong Gak doang Bener Ayacarana Icebreaking Bahkan saya pernah Jadi Salah satu tugas Anda boleh datang Pertama bawa guru Bawa trainer nasional Trainer yang dikenal lah Yang kedua Bawa buku Terus Saya bawa Saha coba Terus saya bisa nebak dan dikenal pada waktu itu Saya mau Bawa Bawa Tunggu semua ringin Lari Wari Wartengku Saya bawa Kang Hari Firman Shah Udah kenal Saya Ih dah Duh kumahnya Saya juga Amazing lah Jadi Saya kenal Kang Hari Saya nge-mc di Istiqolmah Kang Hari jadi pengisi Saya kenal Kang Hari Kang Hari ngisi Jadi orang kenal pertama kali sama Kang Hari Waktu ngisi di Istiqolmah Oh Saya mc na Kang Hari ngisi Kang Hari ngisi Tadi nya Sekitar 2009an lah Setahun kemudian Poholah tepat nama Langsung ditugaskan Suruh Boleh ikut STM Bawa trainer nasional Bawa trainer lah Gitu nya Bawa buku Saya mulai buku Waktu itu Karena accelerated training Trainer Asal gitu Jadi ini nya dibahas Namun bikin Persentasi Pakai iya Ayah musiknya Musiknya iya Sampai detil gitu Sampai gitu Saya bawa Kang Hari dong Dan Luar biasa Makasih banyak Kang Hari Mantapnya ya Kalau nonton suatu saat nanti Oke Ini saya bawa Kang Hari Trainer nasional Di bawaku saya Mau dong Ketemu sama Kang Zurya Singkat cerita Diketemukan weh Akhirnya saya ikut program itu Seorang trainer muda Lulus Sampai lulus Sampai lulus Sampai Belajar disana Hmm Jadi belajarnya Udah beres program STM Lanjut gitu didinya Hmm Jadi memang Basic awalnya Karena saya tuh Jadi trainer Jadi trainer Karena belajar tentang Cara menyampaikan Oh segala macem lah ya Jadi trainer Jadi ilmu tentang Dunia training Belajar disitu Hmm Tapi saya ngerasa Jika ada orang lain Weh Begitunya Karena bahaya orang Palu gada man Jadi misalkan Kang Ayah tentang Saya kan belajar hipnosis Saya ketik lahnya Jadi Kang Ayah tentang Motivasi UN Dibaw Dicokot man Kang Ayah Butuh motivasi Untuk anak Saya pernah inget Anak-anak Kimia UPI Kemudian anak-anak Naon UPI lah Jadi di UPI mah Hampir ada sering lah gitu Sampai saya katasik Pernah bareng-bareng gitu Ngisi Naon Motivasi Yang UN Berarti materinya banyak dong Nah mana? Yang bikin materinya banyak Ya saya inget-inget Wah Atau selainnya Memang beda-beda Kadang kumaha Disesuaikan yang judul Cuma karena memang Udah belajar itu Jadi rada paham lah gitu Cuma bahwa Cersia Allah Asa kosong Gieeng Kayak bukan Dunianya gitu loh Karena memang Bukan Bukan ingin mengajari Ya bukan Iya Jadi Berarti asa Bedalah Nah kalo sekarang Kenapa di dunia komunikasi Karena relate Jadi siapa poeta Gawena eta Gitu Karena merasa Bukan trainer Akhirnya Saya ngomong Kasih Kang Suriata Kang saya kayaknya Bukan trainer lah Bang Bagus kok Buktinya naon Buktinya Saya ikut YTA Young Trainer Arena Anjir Seluruh Indonesia Menang mang Juara hiji Juara hiji Anjir Ini nyata si Kang Mufti Ya Kang Mufti Halo Oh tau tau Kang Mufti Lu penek-penek Mufti Jar Solihin lah ya Kemudian Ada Kang Surya Terus Beres tadinya Saya kan terpacu 2011 Saya ikut Pajamila Zaini Trainer Book Camp and Contest K2 Tinggal Serius Asli namang Senior Pada waktu itu Saya lolos ke putaran 2 Jeng Saha berarti Jeng Saha Lamun Ayu Nama Jeng Eee Sahanya Oh dirinya berarti lu buat duit TBNC mah mahal Utang Hahaha Car lunas Mata kamar ini ngomong Bu Ya saya car lunas Gitu Mang Nah tegan saya Bahwa Kumacarannya saya bisa diajar Tanpa pakai duit Mang Dan rata-rata ternyata Si Panitia tuh Luluh Mang Oh Jadi namun misalkan Uang bahala Uang Wah tuh Kurang lah Gitu nya Tapi ngomong ke Panitia Kio 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 Diizinkan Jadi namun selama ini Misalkan kita pengen belajar Duit Nah harus ada uang dulu Nah mindset nah Ada diubah Hmm Jadi kumacarana Jadi Lamun nanya teki Kasih Panitiannya Kang Saya ada uang segini Gimana caranya saya bisa ikut Hmm Kan namun gimana caranya Saya bisa ikut Mako masih Panitia kan Hmm Caranya gini kangkang gini Nah Kualoh tadi takdir kena Bisa masuk adanya Putaran K2 Eh putaran K2 lolos mang Ya kan ada tiga putaran tuh Putaran ke hiji Putaran ke hijitan Masih semuanya lolos Training good Yang mengkontes Makan Orang bawain training Ya Terus dinilai gitu kan Diadukin Berarti punya materi unggulan dong Punya Bahwa saya Di Trans Tafiz Oh gitu Jadi kumacaranya Ngapakan Al-Quran Tapi gampang Gitu Gitu Etau saya sempat ke Bali Mengajar genuk itu Ke Bali Ke Bali Ke Jawa Kawan Sabarama gitu 2012 Panjir 2012 Jadi beres tidinya Wah makin iya kan Cuman ya itu tadi 2012 2012 Saya ngerasa Duh saya ini asa Karena Godaan ya Jadi ah Cik saya ini Asa belum pantas eh Ngajarkan batur Akhirnya Semua dunia training Diputus mang 2014 2015 Baru ngerasa feel Wah gila Saya ngerasain ada kebahagiaan Jadi kalau mau ngisi training mah Kadang hampa mang Ya udah ngajarkan batur Ya Jadi ngajarin orang Terus kia Asa Asa Kan jadi kia Orang mesen ke orang Sesuai dengan tema mereka Ya kan kita mah sebagai pembicara kudu bisa Tapi bukan kita banget gitu loh Akhirnya Sekitar 2015an lah Jika namanya 14-15an Mulai memutuskan Wah jika namanya udah lah Khusus di MC Hmm Nah Ini dunia MC nih Berarti masuk dunia MC Langsung MC dulu Atau belajar dulu lah mang Kalau Nah 2000 Terus 2000 sebarahnya 2015 15 atau 14 Masuk DJ Ario lah Oh Kalau saya baru pengen jadi penyiar radio Gilanya Wish Penyiar radio Masih kan Dulu gak mau jadi trainer Tapi Pengen MC Tapi pengen penyiar rumah sih Jadi yang kabe emang Jadi Wurantanya Jaman SMA Ya Lamun batur curhatnya Asa Asa nyambung gitu Asa bisa memberikan solusi Kan lamun di radio gitunya Ih resep gitu Gak ada yang kena curhat Asa ngenah gitu Tidinya Jadi Pengen jadi penyiartanya Pertama Karena seneng gitu Dengerin orang curhat K2 Supaya Personal branding sih Hmm Karena memang Sudah fokus narek Di dunia MC Pada waktu itu Ikut di JRI tahun 2001 Angkatan 111 Mereka salah Anjir Angkatan 100 140 100 240 45 Namun 100 100 100 Brand iya, di nyata. Marenanya, iya, iya, sikang anda. Sahanya. Marenanya, ee, host PJTV. Ih, gila. 2015-nya berarti. Nah, setelah DJ Ari, Aya ketertarikan lebih ke dunia MC, berarti. Jadi sebenarnya, setelah 2012 memutuskan di trainer, fokus di MC. Cuman, kayak misalkan mulai, naonnya, Udah memang fokus di MC, ketertarikan memang tiba-tiba sih sejiganya di MC. Cuman, kayak butuh penyandaran gitu, gening. Jadi, perjalanan tuh, kalau teman-teman masih misalkan bingung, nyari. Aduh, orang tuh. Atau yang sekarang, gini lah. Yang sekarang sudah pengen jadi MC, tapi bingung mau nge-branding yang mana. Kan rata-rata awal-awal sama Palu Gada, bener tuh. Jadi, MC naon, tarima WKB, gitu. Tidak, salah sih. Tapi semakin perjalanan, pasti nanti bakal menemukan passion-nya di mana, gitu. Benar, benar. Si Bruce Lee, jurus KB bisa, tapi aja satu jurus yang bisa dia gunakan, yang bisa melumpuhkan efektif, melumpuhkan lawan, gitu. Nah, pertanyaannya, Aina, langsung. MC profesional pertama dibayar MC naon? Naon? Pohok lo, ya. Orang mah inget sih. Udah, orang mah profesional kayak lo bantuti dibayar atau, man? Oke, berarti MC profesional tidak dibayar, tapi sama company yang profesional. Ada nggak? Naon mah. Jadi kalau saya, mah. Kalau selama ini, bukan berdasarkan... Laguan saya pribadi kan, tiap orang beda-bedanya. Laguan saya pribadi mah, asasnya tuh bukan asas transaksional. Asasnya tuh manfaat. Kalau saya, ya. Jadi, manfaat yang saya naon, manfaat itu yang naon, oke deal. Jadi, ada kebanyakan, ayo ikut, ayo. Tapi, manfaatnya naon, saya bisa ketemu banyak orang, saya ketemu orang-orang hebat, saya bisa... Jadi, secara portfolio-nya bisa meningkat, gitu. Oh, berarti tipsnya, ya, teman-teman, jadi untuk jadi seorang MC, mah, jangan dulu uang dulu, gitu. Lamun saya pribadi, ya, tapi saya pernah diajarkan harus punya harga, man. Berarti kalau ngomongin harga, pas diajarkan ku adalah, ya. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya, lamun saya pribadi, nih, selama ini saya harga yang menentukan pasar. VMC pertama, man. Sabar, man. VMC pertama. Saya pernah nge-MC di Bayarna, tumpang, man. Jadi, tumpang. Iya, bawa, kan rumah, bawa. Ayah, jadi beda-beda. Oh, ngumpas, tepat, kayaklah. Ayah, nu. Lamun uradah profesional, man, 750. 500 ribu. Oh, 300 ribu, gitu. 300, 750. Bang, kalau misalnya, tadi kan kita ngomongnya MC, ya, kan. Terus masuk dunia MC, kemudian pasti ketemu banyak lain, lah. Banyak berbagai orang. Bener. Bang, pernah ketemu panitia yang unik, gitu, Bang? Saya pernah. Saya, 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 menarik, nungkamari, bentar salah, ma. Nge-MC-an Ustadz Evi. Wuss, dikawala, gimang. Oh, jika. Kok lagi naik, ya? Eh, enggak, 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 pas lagi turun, justru. Oh, gitu? Cuman, kan, dibawa ke luar kota, mah, orang luar kota, kan, jarang ningalin, ya, waktu itu. Gue, kacianjur, saya, Bang. Lata, di, wah, eng, disambut, nah, jadi, di, jadi, pakai barikade, Bang. Wah, orang asa, wah, cek saya, T.O., orang lain pengisinya, asa, emang, can pernah saya dikitukan, gitu. Jadi, wah, cek saya, T.O., ya, seku maha, gitu. Tapi, ada juga yang saya pernah, Bang, digogoreng. Digo goreng. Jadi, saya pernah, ee, ngambil, apa, ee, fasilitas, lah,nya. Jadi, saya ng-MC beberapa kali, sama mereka, gitu. Jadi, Nuka Hiji, mah, bawa istri, weh. Satu brand, atau satu komunitas, gitu? Satu brand, lah,nya. Bawa istri, weh, non, kemudian si kamarna, Pakai, Nuka Hiji, pertemuan, Kak Hiji, pertemuan, Kak Duwana, Pikir saya, fasilitasnya, serwa, saya mau istri daya nyokot kamar. Wah, langsung, wah, sah, nurek, mayar, yuyuyuyo, gitu, gitu. Walaupun, akhirnya, mah, yang biasa aja, gitu, ya. Cuman, cek saya, T.O., iya, mah, fasilitas, satu. Nah, saya, lah, misalkan, di, bareng, penginapan, di, bareng, naon, ma, eto, mah, gus. Include, lah. Gus, kewajiban, kudu, di, di, bareng, lah, kudu, nama, gitunya, gitu. Udah, hak, yang bisa saya terima, gitu. Kudu, ngabok, goreng, ya, bayar, babak, turana. Dadinya, saya, wah, cek saya, T.O., nya, beda-beda, gitu. Ku, panitia, gitu. Ku, panitia. Rada ngegas, gitu. Rada ngegas, ku, awanernya, sih. Oh, gitu. Jadi, saya, nurek, mayar, cek saya, T.O., ya, budak, sayang, bayar, cek saya, T.O., Mas, kehanap, tuh, punten, saya, gak tau, lah, miskomunikasi, sih, intinya, mah. Oh, di, Bandung, mah. Di, Bandung, jadi, si, atasan, si, atasannya, si, manajernya, ngomong, lah, kasih, iya, gitu. Oh, miskomunikasi, ya, miskomunikasi, sebenernya, lah. Eh, tanya, emang, ya. Tapi, kalau misalnya, banyak, kan, kalau misalnya ngomong, gitu. Saya, mah, akhirnya, udah, ini, unik, deh. Nuh, lo, bak, jangan, makanya, jangan heran, teman-teman, semua. Kemampuan seorang MCT, bakal ditentukan, ku, value yang dia berikan, emang. Saya, mah, termasuk orang yang bisa ngatur, bahkan, kusailah, iya, 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 gitu. Jadi, kalau misalnya susunan acara, udah, unik, nah, genya, saya pernah beberapa kali gathering, man. Oh, susunan acara. Oh, iya, pasti, sih. Ya, bingung, kan? Bingung, kumaha, jadi, teka bayang, gitu. Jadi, on the spot, weh, nah, kemampuan MCT, diujina dirinya, man. Hmm, jadi, bukan hanya mendelivery acara, tapi, kumaha, mengkonsep, oke. Karena, kepuasan, te, di situ. Mata, kelamaan, misalkan, mau ngukur, ada profesional, atau, ente, tinggal, biaya, repeat order, atau, ente. Nah, kita, salah satu, apa, ya, ukuran, emangnya. Kalau kita, kalau kita, kalau kita, teman-teman. Jadi, orang, jadi, bisa, bisa evaluasi, gitu. Nah, hanya, bersakali, ah, meren, budgetnya, nggak ada, bisa jadi. Ah, meren, ada kunung lain, bisa jadi. Tapi, kenapa orang lain sampai beralih ke batur, gitu, ya. Atau, tidak mengundang kita lagi, nah, itu yang harus dievaluasi. Hmm.